Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai para pencinta catur dan para catur mania Selamat datang kembali di legenda catur dunia Beberapa hari terakhir ini banyak sekali artikel atau tulisan Yang membahas soal juara dunia catur wanita pertama Yaitu Vera Mencik Dan saya pun akhirnya tertarik untuk meng-cover salah satu permainannya Vera Mencik ini adalah juara dunia wanita pertama kawan Gelar ini didapat saat Fide menyelenggarakan kejuaraan ini untuk pertama kalinya di London tahun 1927 Vera Mencik ini mempertahankan gelar juara dunianya sebanyak 6 kali sampai akhir hayatnya pada tahun 1944 Dia meninggal akibat perang dunia kedua Dan hebatnya lagi kawan Dari 80 game yang dia mainkan di kejuaraan dunia Dia hanya kalah 1 kali 4 kali remis dan sisanya 78 kali menang Dia sangat dominan terhadap pecatur wanita lainnya pada saat itu Tapi jika berhadapan dengan pecatur pria papan atas saat itu kawan Vera Mencik pun harus berjuang untuk bersaing dengan para pecatur papan atas pria Untuk game yang akan kita cover ini adalah saat dia melawan Max Yui di turnamen di Hastings Inggris tahun 1931 Saat itu Max Yui masih belum jadi juara dunianya kawan Tahun 1931 gelar juara dunia dipegang oleh Alexander Alekhine Di game ini kawan Vera Mencik memegang putih Max Yui memegang hitam Vera mengawali permainan dengan peon D4 Dibalas oleh Max Yui dengan peon D5 Peon C4 Peon C6 kita dapati slave defense dari Max Yui Putih melanjutkan pengembangan kuda F3 Kuda hitam F6 Kuda putih C3 Dan Max Yui melanjutkan peon pukul peon Vera pun membalas dengan peon A4 Langkah peon A4 ini untuk mencegah hitam memainkan peon B5 Sehingga nantinya peon ini bisa dipukul oleh gajah putih ini Di sini Max Yui melanjutkan pengembangan gajah F5 Peon E3 lanjut Vera Mencik Kuda hitam A6 Gajah pukul peon dan kuda lompat kembali ke B4 Ancamannya jelas kawan Kuda ini akan ke peta C2 skak menggarbu peteng Di sini Vera Mencik mengantisipasinya dengan melakukan rokade Dan Max Yui melanjutkan dengan peon E6 Membuka diagonal petak gelap bagi pengembangan gajah berikutnya Vera melanjutkan langkah kuda ke E5 Mensentralisasi posisi kudanya Gajah hitam D6 mengancam kuda Dan menteri ke E2 Langkah menteri ke E2 ini kawan untuk menghindari pertukaran menteri Apabila hitam melanjutkan gajah pukul kuda Tentu putih akan pukul balik menggunakan peon Sehingga nanti terbuka lanjut D ini dan kemungkinan hitam akan melanjutkan dengan pertukaran menteri Oleh karena itu Vera Mencik melangkahkan menterinya ke peta E2 ini untuk menghindari ancaman pertukaran menteri Dan di langkah berikutnya ini kawan Sayang sekali Max Yui melakukan kesalahan yang cukup fatal dengan memainkan peon C5 Langkah peon C5 ini tentu saja membuka diagonal peta terang bagi gajah putih berikutnya untuk memberikan ancaman skak Dan di beberapa langkah berikutnya kawan Hitam akan kehilangan satu perwira Pertama-tama Vera Mencik melangkahkan gajahnya ke B5 skak Jika skak ini ditutup oleh kuda di C6 kawan Putih akan melanjutkan kuda pukul kuda Setelah dipukul oleh peon Gajah pukul peon skak menggarbu peteng Apabila hitam melanjutkan dengan menutup skak dengan kuda di D7 Tentu saja putih akan pukul kuda ini Sekali lagi hitam akan kehilangan satu perwira Pada permainan aslinya kawan di posisi seperti ini Max Yui melangkahkan rajanya ke peta E7 Bila raja bergeser ke peta F8 kawan Akan menjadi dilema bagi hitam karena petengnya akan sulit keluar nantinya Oleh karena itu Max Yui melangkahkan rajanya ke E7 Dan seperti yang saya sebutkan tadi kawan di beberapa langkah berikut inilah Satu perwira hitam akan tewas Pertama-tama putih mendorong peon E4 mengancam gajah Gajah tidak bisa lari ke peta G4 kawan Karena nantinya akan dipukul oleh kuda putih ini Gajah pun mundur ke peta G6 Tapi kuda pukul gajah dengan tempo skak Dipukul balik oleh peon H Dan putih melanjutkan kembali mendorong peon E5 Menggarbu gajah serta kuda Disinilah hitam kehilangan perwiranya Max Yui melanjutkan peon C pukul peon D4 mengancam kuda Tapi Vera Magic tidak terburu-buru melangkahkan kuda Ataupun pukul salah satu perwira hitam Terlebih dahulu menggeser betengnya ke D1 Langkah beteng ke D1 ini langkah yang cukup kuat kawan-kawan Disini hitam tidak akan berani melanjutkan peon pukul kuda Karena selanjutnya putih akan pukul gajah hitam ini mengancam menteri Apabila menteri bergeser ke C7 Putih akan melanjutkan dengan peon pukul kuda dengan tempo skak Dan apabila raja melanjutkan pukul beteng putih kawan Hitam akan kehilangan menterinya di beberapa langkah berikutnya ini Oleh karena itu saat menggeser betengnya ke D1 ini Hitam tidak berani pukul kuda putih Menggeser gajahnya ke C7 Vera Magic pun akhirnya pukul kuda skak Dipukul balik oleh peon dan peon G3 Lanjut Vera Magic Langkah ini merupakan langkah bertahan kawan Untuk memblokade diakonol petak gelap bagi gajah Untuk mendukung betengnya mengincar peon H2 ini Maxiwe melanjutkan dengan langkah peon A6 mengusir gajah Tapi Vera Magic tidak memindahkan gajahnya kawan Lebih memilih memainkan gajah petak gelap ke E3 Memberikan ancaman atau bersiap pukul peon D4 Apabila di posisi ini kawan Hitam tetap melanjutkan peon pukul gajah petak terang B5 Maka di langkah-langkah berikutnya pun Pertahanan hitam juga akan skolaps Putih akan melanjutkan gajah pukul peon Di langkah berikutnya akan memberikan open skak Dan akan mendapatkan menteri hitam Hitam pastinya akan merespon dengan mungkin gajah ke petak D6 Untuk memblokade ancaman ini Tapi putih akan melanjutkan langkah yang cukup kuat Dengan menteri ke F3 Memberikan tekanan atau ancaman pada peon F6 Mungkin hitam akan melanjutkan dengan peon E5 Di sini putih bisa melanjutkan gajah ke C5 Memberikan ancaman pada peon D6 ini Dan di langkah berikutnya juga putih bisa melanjutkan langkah kuda ke E4 Untuk memberikan tekanan pada peon F6 Dengan variasi ini kawan sudah sangat kompleks ancaman dari putih Oleh karena itu di permainan aslinya kawan Maxi Wei tidak melanjutkan peon pukul gajah Memainkan gajahnya ke petak B6 Dan Vera Mencik pun menarik mundur gajahnya ke C4 Peon hitam ini masih belum berani pukul salah satu perwira putih ini kawan Karena sudah mendapatkan pimpinan dari peteng putih Di sini Maxi Wei melangkahkan rajanya ke F8 Bersiap untuk menempati petak G7 Petak yang lebih tertutup Dan Vera Mencik memainkan kuda ke E4 Raja hitam ke G7 Peteng putih ke C1 Peteng hitam naik ke H5 Dan gajah putih naik ke F4 Peon E5 balas Maxi Wei Peon G4 balas Vera Dan peteng turun ke H8 Akhirnya gajah menempati petak G3 Saya rasa pertahanan putih sudah sangat solid kawan Tinggal putih mengkreasikan serangan-serangan berikutnya Di sini Maxi Wei melanjutkan langkah menteri ke E7 Kuda putih bermanuver ke D2 Peteng hitam ke E8 Dan menteri putih naik ke E4 Langkah menteri putih ini untuk menghentikan laju peon hitam yang mungkin akan didorong ke petak E4 di langkah berikutnya Dan di sini Maxi Wei melangkahkan menteri ke D7 Kuda putih ke F3 Menteri hitam ke C6 menantang pertukaran menteri Tantangan diterima menteri pukul menteri Dipukul balik dengan kuda Dan selanjutnya Vera Mencik melangkahkan gajah ke D5 Mungkin bersiap beradu dengan kuda hitam untuk mendapatkan peon hitam ini Tapi Maxi Wei mempertahankan posisi kudanya dengan beteng A ke C8 Vera Mencik menarik mundur gajahnya ke E4 untuk menghentikan laju peon E ini Dan mengontrol peta F5 Beteng hitam naik ke C7 Dan kuda putih ke E1 Beteng E ke C8 Kuda putih ke C3 Kuda hitam ke E7 Menantang pertukaran beteng Tantangan kembali diterima Beteng pukul beteng Dipukul balik oleh beteng hitam Dan raja bergeser ke F1 Putih mulai mengaktifkan rajanya kawan-kawan Karena kita sudah memasuki permainan endgame Di langkah ke 34 ini Beteng hitam naik ke C4 Mengincar peon C4 Tapi peon B7nya sudah tidak ada yang mengawal Vera Mencik pun pukul peon B7 Beteng hitam pukul peon A4 Dan peteng putih digeser ke C1 Menempati lajur yang sudah terbuka Dan peon G5 lanjut max UE Langkah peon G5 ini kawan untuk mengontrol peta H4 Agar putih tidak memainkan peonnya maju ke peta H4 ini Di sini Vera Mencik melanjutkan langkah peon F3 Peteng hitam digeser A2 Gajah putih ke E1 Dan peon A5 untuk mengontrol peta B4 Dan Vera Mencik kembali melangkahkan gajahnya ke peta D2 Langkah ini adalah langkah menunggu kawan-kawan Yaitu langkah menunggu dari pergerakan hitam selanjutnya Dan pada posisi seperti ini kawan Apabila hitam tidak berhati-hati melakukan gerakan atau langkah Mungkin tetap mendorong peon A4nya Maka langkah ini adalah langkah blunder Karena di langkah berikutnya dia akan kehilangan petengnya Yaitu pertama-tama putih akan melangkahkan gajah ke B4 Mengancam kuda Mungkin setelah kuda pindah ke peta G6 Dan putih akan melanjutkan dengan gajah ke peta D5 Mengancam peteng Peteng pun sudah tidak mempunyai peta pelarian yang aman Hitam akan kehilangan petengnya Oleh karena itu di posisi seperti ini kawan Maxi Wei terlebih dahulu melangkahkan peon F5 Peon pukul peon lanjut vera mencik Dan barulah sekarang peon A4 Sekarang kawan langkah gajah ke peta B4 Yang kemudian akan diikuti langkah gajah ke peta D5 ini Sudah tidak bisa dipakai lagi Di sini vera mencik lebih memilih menggeser rajanya ke E1 Dan Maxi Wei terus mendorong peonnya ke A3 Menantang pertukaran peon Tapi tantangan tidak diterima oleh vera mencikawan Dia mendorong peonnya ke B4 Ini bertujuan agar beteng hitam sudah tidak bisa bergerak lagi Atau tidak mempunyai peta yang aman lagi Di langkah berikutnya Gajah putih ini akan ditempatkan di peta C4 Untuk menjebak beteng hitam Maxi Wei melanjutkan langkah raja ke F6 Gajah putih ke A6 Peon G4 menantang peon putih Tapi tantangan tidak diterima kawan Vera mencik lebih memilih gajah ke C4 Beteng hitam sudah tidak mempunyai peta yang aman Atau bisa menghindari ancaman dari para perwira putih Kecuali melakukan pertukaran perwira dengan gajah putih Dipukul balik oleh raja putih Peon pukul peon F3 Dan putih melanjutkan kuda ke C5 Untuk memberikan ancaman sekagar buan pada gajah hitam Dan terlebih dahulu Maxi Wei menghindari ancaman ini Dengan raja pukul peon F2 Gajah pukul peon F7 Dan gajah hitam ke D8 Disini hitam melanjutkan dengan langkah gajah ke E7 mengincar kuda Kuda putih lompat ke D3 mengajak pertukaran kuda Kuda hitam lebih memilih ke peta A2 mengancam beteng Beteng pun naik ke C6 skak Raja ke G5 Beteng ke G6 skak Raja ke H4 Dan akhirnya putih melanjutkan kuda pukul peon E5 Kuda hitam ke C3 Dan raja putih ke D3 Disinilah kawan di langkah ke 56 nya ini Setelah Vera Mencik melangkakan rajanya ke D3 Maxi Wei pun menyerah Hitam sudah tidak mempunyai harapan lagi kawan-kawan Untuk meneruskan langkah pion ini untuk promosi Karena simple saja beteng putih bisa menghadangnya di peta A6 Dan juga di langkah berikutnya Hitam akan kehilangan satu pion lagi Dan hitam pun sudah tidak bisa berharap permainan akan berakhir remis Apalagi berharap menang Pada posisi inilah game ini berakhir kawan Dengan kemenangan oleh Vera Mencik di langkah ke 56 Itulah kawan-kawan salah satu permainan dari sang juara dunia wanita pertama Vera Mencik Semoga permainan tadi bisa menghiburkan kawan-kawan semua Kita akan bertemu di video-video berikutnya Dan jangan lupa kawan Tanggal 19 besok Magnus Carlsen kembali mengikuti turnamen online bersama beberapa pemain dunia lainnya Turnamen ini adalah turnamen antar perusahaan dunia kawan-kawan Disitu ada beberapa pemain top dunia lainnya Mewakili beberapa perusahaan yang ikut bermain Dan saya rasa cukup sampai disini kawan Saya ucapkan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!